Oke selamat sore teman-teman ketemu lagi dengan saya Arief di channel youtube Stwa Art Bonsai Kita masih di edisi program akar untuk pohon sancang Lagi-lagi kali ini kita bertemu lagi dengan kasus pohon dengan gerak dasar mereng teman-teman Cuman untuk pohon ini konsepnya sudah sedikit jelas Jadi disini sudah sedikit landai teman-teman Disini sudah menyudut oke Hanya saja untuk pohon ini saya ingin membuat gaya yang berbeda Jadi nanti karena memang arah tumbuhnya Jadi arah tumbuhnya kan kesana nih Kesana nah otomatis akarnya akan saya beratkan juga Di sebelah sini teman-teman ini nanti saya pakai semua sampai di ujung sini Jadi disini lebih panjang nanti ini kita pendek saja Oke kita lanjut ke ulasannya Sebelum kita nanti eksekusi Kita pertimbangkan dulu bagaimana nanti kita akan mengeksekusi pohon ini Jadi teman-teman di sebelah sini di hadapan paling depan ini Ada akar yang cukup besar Jadi ini karena memang dulunya akar dominan Seperti video awal untuk akar yang dominan kita masukkan di aspek Salah satu aspek akar yang kita seleksi Jadi ini sudah kita seleksi Karena ini terlalu besar Hanya saja nanti ini kita pertahankan Karena memang kita Kami menginginkan di sebelah sini Ada titik tumbuh yang kuat Sumber kehidupan yang kuat Karena memang gerak dasarnya ke sana Arah tumbuhnya juga ke sana Otomatis di sebelah sini harus lebih kuat Oke kita lanjut ke sini Nanti untuk penanganannya di sebelah sini Akan saya bikin Alur di sebelah sini dulu Oke kita bikin alur Lalu saya pecah Agar posisinya rada ke sini Tujuannya untuk mengisi sebelah sini Dan untuk memberikan kesan pembagian di sebelah sini Agar akar ini tidak terlalu besar Oke kita lanjut Ini sekalipun tumbuhnya dari dalam Tapi ini tetap saya pakai Karena kita asumsikan Ini sebagai anak akar dari akar yang besar ini Lalu paling ini teman-teman Ini nanti akan saya pecah Agar sepasi ini tidak terlalu panjang Ataupun tidak terlalu lebar Ini juga nanti akan saya pecah Ini seperti ini Begitu Oke kita muternya ke sini Ini paling nanti saya tegaskan lagi Di sebelah sini kita bikin guratan Untuk menegaskan Sama nanti biar nutrisinya fokus ke sini Ini agar lebih cepat besar Lalu akar yang ini Kita biarkan teman-teman Paling kita membuang yang ini Yang masuk ke dalam tumbuhnya Kita buang saja Kita eksekusi Oke kita lanjut di sebelah sini teman-teman Ya di sebelah sini Ini ada sedikit kejanggalan teman-teman Jadi di sini Sini-sini Ini sangat terlihat simetris sekali Jadi Pohonnya ini kurang memiliki dimensi Ataupun tekstur yang enak Lalu bagaimana kita mensiasatinya Nanti saya akan Memberikan alur di sebelah sini teman-teman Set Kita pecah Tarik di sebelah sini Agar lebih membuang Membuka ruang Lalu Untuk akar yang ini Dengan yang ini Kita selaraskan Sebelah sini Karena ini gerakannya sama Hanya saja kita Membuka di sebelah sini Untuk mengisi agar ini terlihat Tidak terlalu Nge-flat Di bagian agar memiliki tekstur batang Dan tekstur akar yang Lebih indah Oke Itu saja ulasan dari saya Mari kita langsung Eksekusi pohon ini Kita nanti lihat bagaimana Hasil selepas kita Hasil Pohonnya Selepas kita eksekusi Jadi ini sesuai dengan konsep awal Bentuknya seperti ini teman-teman Jadi nanti Ini akan Sepanjang ini teman-teman Secara keseluruhan Konsep dari Pembahasan awal Sudah kita laksanakan Bentuknya seperti ini Oke Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!